Intro Halo Sobat Tangerang Sport, kembali lagi di program Tangerang Sport. Tangerang TV kembali mengulas informasi yang boleh di dalam sebekan. Berikut cuplikannya versi Tangerang TV. Berita yang pertama dari Liga Inggris, Chelsea secara mengejutkan dibantai Sheffield United dengan skor 3-0. Posisi The Blues di Liga Champion pun kini terancam, diambil Ali Leicester City dan Manchester City. Tuan rumah begitu leluasa membongkar pertahanan The Blues, meskipun kalah jauh dalam dominasi bola, 30 banding 70 persen. Dan memberondong gawang keeper mahal 1,3 triliun Keva Ariza Balaga dengan 3 gol tanpa balas. Atas kegalaan ini, 6 pemain Chelsea terancam dipecat di akhir musim. Di antaranya Andreas Christensen, Kurt Zoma, Nathan Mount, Antonio Rudiger, Callum Hudson, dan Ruben Loftus. Berita yang kedua dari Bulu Tanggis, Anthony Sinisuka Ginting menjuarai PBSI Home Tournament Nomor Tunggal Putra. Ia naik podium tertinggi, usai mengalahkan Cesar Hiren Rustavito di final. Menang 2 game dengan skor 2-119, 2-115 atas Cesar. Anthony menang dengan cerita sempurna, menyampu bersih kemenangan dalam 6 pertandingan tanpa kehilangan 1 game pun. Dengan kemenangan ini, Anthony berhak mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah, sementara Cesar mendapatkan hadiah 16 juta rupiah. Berita yang ketiga dari Liga Italia, Juventus hampir kalah dari Atlanta di pekan ke-32 Liga Italia. Sempat tertinggal, Bianconeri menahan imbang Ledea 2-2 berkat 2 penalti Cristiano Ronaldo. Juventus kini mengoleksi 76 poin dari 32 laga dan masih berada di peringkat pertama kelasemen Liga Italia. Adapun Atlanta di peringkat ketiga dengan 67 poin, gagal menyelidik Lazio yang berada di peringkat 2 dengan 68 poin. Berita yang keempat dari F1, Lewis Hamilton merebut pole position di Formula One GP Syria. Di bawah guyuran hujan, driver Mercedes AMG Petronas itu melesat menjadi yang tercepat. Juara bertahan F1 asal berita Ria Raya itu mencatatkan waktu terbaik di bawah visibilitas yang rendah akibat ciptaan air hujan, yakni 1 menit 19 detik. Itu menjadi pole ke-89 dalam karir Hamilton. Sementara itu, posisi kedua diisi Max Versteven, dengan catatan waktu yang terpaut sedikit dari Hamilton, yakni 1 menit 20,4 detik. Adapun tempat ketiga dihuni McLaren-Renold-Carlos Sainz dengan catatan waktu 1 menit 20,6 detik. Berita yang kelima dari MotoGP, mantan pelatih Valentino Rossi, Luka Kadalora, membocorkan masa depan di dokter. Rossi akan terus balapan dan mengumumkan bergabung dengan Petronas di Jerez. Pembalap berusia 41 tahun itu akan meninggalkan Yamaha setelah kontraknya habis di akhir 2020 dan tidak diperpanjang. Kadalora pun meyakini Rossi sudah membuat keputusan untuk melanjutkan karirnya. Nah itulah perangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV. Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TV Spot berikutnya. Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!